di bender soalnya iya sih makes sense banget sih itu 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 asumsi saya yang paling absurd sih sebenarnya mendekati lah mendekati karena kenapa karena ya ketika kita tidak punya gameplay dengan Brody artinya kita tidak punya apa power spek juga gitu loh hero-hero apa yang bakal power spek dengan Brody nya Bek kalau lu nggak absurd sih itu bukan dulu Bek jadi lu harus tanpa dengan diri lu nah Brody kan tuh Brody brody akhirnya keluar juga dan onyx ya kali nggak diambil ini bakal mengamankan apa kali ini mereka coba udah ada support selena udah ada betul panah goteliner goteliner kalau jangan-jangan ini Grangernya udah makan cewek iya atau harit gak sih harit or harley wah harit berat berat banget banyak banget yuk harley kalau mau ya roger lihat kalau mau ya roger roger oke ya satu lagi sih siapa tuh Lancelot Lancelot bener tapi lancelot ketemu Pak Kuto gini sama satu lagi lancelot nggak bisa bunuh Brody bener kalau misalnya dia Brody nya pakai item defense nggak bisa dibunuh sama lancelot tapi lu bisa ketawanya Lancelot nggak apa ketawanya Lancelot ini bakal dipakai sama Max harusnya apa atau Max atau Max ya harusnya apa tapi cewek nih kayaknya pakai Ben eh sorry cewek oh cewek iya bentar I mean kalau ngomongin masalah Max kalau dari gold lanenya nggak tahu kenapa kalau misalkan Esmeralda nya di gold lane dan ketemu sama Bane malah Max yang harus zoning out dari awal sih iya jangan sampai si Bane nya ini udah punya seperti yang tadi aku bilang kayak udah punya item atau bahkan nantinya bak malah menangin landing phase yang sebenarnya malah itu Esmeralda kalau ketemu Bane di gold lane lebih diuntungkan untuk Esmeralda nya kalau misalkan dia bisa bener-bener freestyle dan dia nggak boleh di lane terus nggak sih karena kalau dia di lane terus mau nggak mau dia pasti kan bakal memancing dari Bane nya di lane juga bener dan gold lane kayak yang paling sering disamperin gitu nggak sih sama Tengnya oke deh tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke dalam match yang kedua di game yang pertama agankah Sunlandak menumbangkan sang robot kali ini di match 3-2 masih di MPL season yang ke-7 we own this we own this sudah ada Brunch tentunya masing-masing sideline ada Matt dan juga Butch Matt ya bukan Matt 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 yang kalau kita lihat di top lane nya sudah coba asik-asikan disana kalau dia ketemu sama Bane ternyata oke tapi ternyata Kayye berada di gairan depan kali ini yang mengenakan Teng dan Rainbow Rainbow balik lagi ke posisi sebagai support di tim Biggeron Alpha untuk kali ini dan Brunch bakal dapetin tanpa adanya retribution karena keuntungan luar biasa lelekan soal rainbow terlalu keluarga tapi ternyata Demisnya terlalu sakit seperempat darah terakhirnya seorang rainbow yang bukan pelangi rainbow yang bukan pelangi kalau kita lihat ternyata Ki ini menjadi tanknya Pak Wito Pak Wito tank Esmeralda nya side Gio-Gio lihat di bawah Gio ada Granger yang berhasil mengamankan satu buah red buff dari tapi Gatron Alpha dan bahkan rainbow nya bener-bener diganggu begitu saja meanwhile di arah top lane orange buff dari tim Monik Esports masih berada di posisi yang cukup amat Gio pakai kok bunda nggak ada disana Sans nya udah mengamankan terlebih dahulu bahkan ini bakal jadi keuntungan karena Sans nya bener-bener udah mengamankan dua buff dan gold buff nya juga di amankan di arah bottom lane ini udah bagus banget ya untuk early-nya seorang Sans ya di ganger-nya udah punya damage yang bagus pasti sebentar lagi kalau udah level 4 terutama dia udah punya detonata tentu untuk bisa memporak-porandakan dari begatron Alpha iya Sans nya bakal bebas banget tuh dapetin farming dua orange buff dan bahkan brunch nya sedikit tertinggal diganggu oleh keyboard bagian ngeluarkan utok otok 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 otoknya di garis depan sana Kayyeye sudah membantu pergerakan dari seorang brass dan berhasil mengambil begitu saja Gio bener kalau kita lihat key nya disitu memang cukup memerhepotkan juga ya ada batang hidung yang kelihatan gitu kan bikin was-was juga ngapain disini sementara itu kalau kita lihat ada key juga dengan rainbow aduh baru-baru kan lele yang belum kenak kepada siapa-siapa lele bener banget ini bener-bener sedrian ngegoreng-goreng lele nya terus sampai dimakanin dari tim begatron Alpha berans memilu untuk mundur terlebih dahulu damage masih bisa diamankan dan bahkan Sans nya well farm banget dia udah di level 5 menuju ke level yang ke-6 dan bahkan di zoning out permainan dari tim begatron Alpha Max kali ini di arah bottom lane juga bakal sih coba untuk bertahan but masih zoning lagi sedikit demi sedikit keboi menunggu level 4 dan terlihat di depan sana ada kayu dengan satu buah counter-strike belum ada tapi langsung disamankan dengan imperial justice first blood harus diamankan oleh seorang kayu Rian langsung di follow up lagi ada satu poin tambahan dari seorang brass dapetin satu orang keyboi wuuh gak boleh pulang punya dikoyang masih ada saya konain dan di cover dengan baik bahkan brass harus hilangkan part pembangunnya disana Gio what a play banget dari blood saya bener-bener tahu kapan harus datang dan kali ini double kill di amankan oleh seorang granger sans yang udah gak sans banget bener-bener menghabiskan brass disitu sans nya guling-gulingan langsung disana main lumpur liat dengan dead sonata hai ladies mau kemana kamu ladies langsung begini tapi aku ini loh kayak notice gitu pengen diomongin sama KB tadi ketika Brody akhirnya terpik ya sempat KB tadi ngomong sebenarnya Brody ini karena udah seringan di band akhirnya banyak tim yang mungkin belum memiliki playstyle dari Brody nya sendiri karena apa karena Brody juga membutuhkan yang namanya range yang benar-benar oke counter-strike masih bisa di dari penelitian di takap begitu saja kain dengan damage yang cukup besar dari seorang stun dengan ambu arp sodih belum ada dead sonata brass gak boleh pulang menjadi goyang satu buah poin yang tidak berhasil diamankan oleh brass dan gak ada killing spree dengan recall T hearst bolak langsung soalnya ada yang bequets kemarin apabila nyanyi tas lagi dong ya oke 3 2 1 tas 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 oke tolong direkod jadi ini ringtone sendiri oke tapi kali ini Sans bakal coba udah peduli terlalu tapi tentunya gila-gilaNEY.68 ada KAY di arah belakang sana Counter Strike belum ada Dan bahkan Max-nya Apakah siapa mengusir mundur seorang boost yang SC3 Boost memang laki-laki dingin Jutek Tapi ada Darkening dan Kelta Saka berhasil menumbangkan seorang boost Sejarah bottom lane Lebih memilih untuk sabar Bahkan minimal dari top lane-nya Dari Suns bakal fokus Untuk mendapatkan satu buah turtle Lebih dahulu Gio Dua orang berada di bottom lane Sedangkan tidak melihat pergerakan dari Suns Yang sudah mendapatkan dua turtle in a row Ini bahaya banget Oracle juga udah diamankan Seorang Uranus Buds Ini nambah banget regen-nya Absorb-nya Bahaya banget Untuk seorang boost mati di Legend Sonata dikeluarin Kamu akankah mati dead di tangan Sonata? Ternyata tidak Sampai Rainbow Bangun coba dikejar Dan melumbaikan paus dari seorang cewek Bra Fighters Berat Mencabut mendapatkan satu Masih ada pelikan Baru patung ini Ternyata gak nyampe Ternyata Ingat akan mantan di arah top lane Gak berhasil dapetin poin Atas seorang cewek Hampir aja cewek Tidak selama sementara itu Di bottom lane sudah ada boost Dan juga Sans Yang sudah objektif gaming Ke arah bottom lane-nya Di situ ada Max Yang mencoba untuk Mengganggu-ganggu Pergerakan dari boost Tapi sepertinya Membiarkan bottom lane-nya Jebol Begitu aja All right Bukan hanya itu aja Kali ini Dari Max-nya Masih coba baku hantam Dengan seorang boost Dan bahkan boost-nya masih Stabil banget Posisi dari bottom lane Cewek tapi harus kehilangan Satu-buah turret-nya Tapi kayaknya Demisnya terlalu besar Dengan selainan Masih bisa dihindari Dan Ki-Boy disadakan Otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok Harus mundur Ditumbang Tau-dupah Memori Desona tangga Brasa Dapetin poin tambahan Tapi Brasa masih melebih Dengan satu-buah Rhapsody Demisnya cukup besar Brasa Skabing Menflaking dari belakang Menupakan seorang Brasa Brasa kejutan Eran-eran Dan Rhapsody Gak punya order brilihan lagi Satu masih mau lebih Dan ternyata Satu sadar diri Gak jadi lupa daratan Gak jadi dapetin poin Di arah Midlane Langsung aja objektifnya Ke Midlane Ini kali ini kita lihat Matnya harus sekarat banget Hampir Tiga dicolek sedikit Pasti hilang Ditolong-colong sekarang Almost Almost It's never enough Hampir gak pernah cukup Kalau cukup ya Cukup Dua-duanya diambil Orange Purple Gila Bener-bener owning Jungle milik Bigetron Alpha Dia bener-bener Manfaatin Gimana caranya Karena Brans Ini bener-bener Lama banget Dari segi jungle-nya Kita tahu segini Bahwa Brody ini Butuh teman Untuk melakukan jungle Tapi kali ini Dua-duanya diambil Dua-duanya di zoning Bahkan turtle Yang ketiga Mungkin akan diamankan Dengan cepat Untuk owning esports Bahkan dari segi goldnya Mau menuju ke arah 4.000 Ini bisa bilang owning gak sih Owning banget Dan bahkan ini bisa gue bilang Kalau turtle ketiga Di bawah menit yang ketujuh Itu tandanya Lo dapetin turtle Dengan cepat banget Dari turtle yang pertama Udah hitungannya Tapi mad damage Yang pengapas Ditahan lagi Monster kill Sans berubah menjadi monster Untuk kali ini Sans sudah berada Di atas angin Yang penting satu Jangan sampai Lupa daratan Kali ini Kalau Sans sudah Dapetin 6 point kill Ya ini yang bener Kata tadi Di way of to winnya Ketika Onyx Mendapatkan early Ini bakal-bakal Bikin bencana Kalau kata OG Dan kalau misalnya Biggetron alpha Bisa bertahan Sampai lead game Ini bisa bencana Untuk Onyx esports Apalagi kita tahu Disitu ada branch Sebagai Brody yang Kita tahu Brody ada lead game Yang super-super duper Keren banget Sakitnya luar biasa Harus berhati-hati Untuk Onyx esports Dan balik lagi kali ini Masih ternyata Tartal yang kedua Profesor Yes Dan Tartal yang keempat itu nanti Oh Tartal yang keempat Nanti udah tiga kali Nanti udah tiga-tiga kali Udah Sekarang kan Dibercepet di menit yang kedua Dan maksimal itu Di menit yang ke sembilan Artinya ada empat Tartal Oh Itu Gue lupa ya Dua branch yang lalu Iya Iya Oh iya Oh iya Maksudnya cepet banget Kayaknya ini adalah Tartal empat pertama ya Di MPL Di MPL Seems like Enggak sih Kayaknya yang Kesekian deh Oke Oke Tapi kali ini Kayaknya ya Dian sonata satu hit Terang Ternyata Sanz dengan kali enam Yang gak berhasil mendapatkan Satu poin tambahan Meanwhile Jada mid lane Bakal coba dipaksa Keyboy dikani sama dengan Otok 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 Kayak mengusir mundur Para pemain dari Tartal apa Lelenya balik dikenai Masih ada satu poin Rify Dikar Rode slowly terdapat RAS Satu kali rhapsody saja Langsung tersisa Gak hamil seperempat Itu Ibarat kata Tau gak Mau putus Tinggal bilang Doang itu Iya pasti putus tuh Pasti putus Tapi ternyata lebih lanjut Ternyata ada yang gengsi Jadi gak Bener Kalau kita lihat Sanz dengan damage Gildo udah 3877 38000 Oke 38000 Maxnya Hapisah ditumbangin Satu poin lele Tapi ternyata ada ikan lupa Kayaknya ternyata disana Keyboy berhasil berapakan Seorang berat Bangal dipolong Semuanya mampu Dan dapet Oh my god Ini bencana Untung tim B Getron Alva Bahkan Taz yang dapetin Poin tambahan lagi Terdipat seorang Hampir kawai Masih bisa didari Taz 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 Dari seorang Sanz nya Dia dapetin darah Semua dari Semua jungle Yang dimakan Dan replaynya Bungk habis Silahkan Ya ini bagaimana Setup yang sangat manis Sekali dibuahkan Oleh teman-teman Dari Onex Esports Ketika satu Buah dan di catch Langsung connect Dan bahkan Di follow up semuanya Bener-bener teamfight Yang sangat luar biasa Dalam turret Bahkan Mereka tuh kayak ganti-gantian Ngagor turretnya Karena mereka tau Sekarang turret ini Udah sakit banget Dan mereka Langsung objektif Karena Lord Karena tadi Setelah teamfight Mereka selesai Di menit ke-9.30 Artinya mereka tidak Akan mendapatkan Turtle yang ke-4 So mereka langsung Lord Bener-bener Lord yang pertama Sudah hadir Dan diamankan Oleh team Onex Esports Sanz nya udah lumayan sekarat Tapi Pastinya dia mendapatkan Buff Untuk mendapatkan Beberapa darah tentunya Purple buff udah aman sih Dia tinggal nge-jungle-jungle Atau ngambil minion Dia bakal dapetin regen yang optimal Jungle bell Tapi lihat Kali ini Para pemain dari Team Onex Esports Udah ada Papa Lord Yang terhormat dari Aron of Light Maju dengan bangga Silahkan Profesor KB Oke Ini mungkin bakal bertanya-tanya Kenapa Granger bikinnya Kayak Brute Force Atau bahkan Thunder Belt Karena sebenarnya Pada dasarnya Dia emang mirip Brody Pada patch yang sebelumnya Dia tuh udah sakit Dia debuff Dari segi damage nya Udah punya critical Di peluru yang ke-6 Dan dia Cukut-cukut sustain kayak gini Itu udah sakit banget sih Lihat damage yang terlalu besar Ada medikas depan Langsung dengan Brave Fight Terus yang mengganggu bergerak Tapi Kimo yang menangkap Begitu saja Masih bisa kabur Langsung ada ikan-ikan Lumba-lumba Di arah batom lain Tapi Pogos gara-seorang Bahkan make-nya Sekarang tumpang Yang terakhir Sebelum loncat Yang sudah hilang Begitu saja Pogos gara-seorang Ini bencana Bigetron of Harusumbang Dengan cepat atas Tim Onyx Esports What a play From Onyx Esports Lihat wajah-wajah bahagianya Dengan memenangkan game Yang cukup early Bisa dibilang Sans nya tidak terbendung Untuk Menghasilkan Kemenangan bagi tim Onyx Esports Sama-sama Sama-sama Yeah It's Yeah